Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang, saudara. Keluarga serta sejumlah kuasa hukum Pegi Setiawan masih mendampingi proses tes psikologi terhadap Pegi di Mapolda, Jawa Barat pada minggu siang. Proses pemeriksaan berlangsung selama dua hari, keluarga sempat merasa keberatan dan menanyakan urgensi tes psikologi terhadap Pegi. Pihak keluarga dan kuasa hukum menemani proses tes psikologi berdasarkan undangan dari Polda, Jawa Barat. Namun demikian pihak kuasa hukum mempertanyakan urgensi tes psikologi yang dinilai tak ada hubungannya dengan penyidikan. Kuasa hukum meminta Pegi segera dibebaskan lantaran menilai seluruh saksi meyakini Pegi Setiawan tidak berada di Cirebon, melainkan di Bandung untuk bekerja saat peristiwa pembunuhan terjadi. Lalu bagaimana tanggapan keluarga terhadap tes psikologi yang dijalani Pegi Setiawan? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Syahri. Keluarga merasa tes psikologi terhadap Pegi tidak relevan dengan kasus ini. Apakah ada poin keberatan yang kemudian disampaikan oleh pihak keluarga? Ya, baik Dipo di studio. Selamat siang, saudara. Seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Iriani kepada kami kemarin bahwa proses tes psikologi yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan cukup jauh dengan proses penyidikan karena dinilai ini masih bukan bagian rangkaian dari penyidikan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan lain sebagainya. Sementara itu, mereka juga meminta kepada kepolisian untuk memberikan penjelasan secara detail dan lengkap tujuannya seperti apa diberlakukan tes psikologi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat serama dua hari ini, yakni dari hari Sabtu dan hari Minggu hari ini. Dan tim kuasa hukum baik yang di Cirebon maupun yang di Bandung masih terus menampingi proses pemeriksaan ini atau proses tes psikologi ini untuk memberikan dorongan moral kepada Pegi Setiawan sebagai semangat kepada Pegi Setiawan untuk tetap teguh dalam proses yang saat ini sedang mendera Pegi Setiawan. Dari keluarga Pegi Setiawan, kami mendengar bahwa proses memang dilakukan sejarin yang berlangsung dari siang hingga sore hari, sekitar pukul 6 sore kemarin. Pihak keluarga terus mendampingi selama proses pemeriksaan yang Pegi sendiri berada dalam ruangan tersebut. Kemudian setelah itu, pihak keluarga juga bersama sejumlah tim polder mengajak untuk melihat sepeda motor yang diamankan atau disita kepolisian pada saat awal penangkapan pada 21 minggu lalu. Dan rencananya pihak keluarga akan mengambil setelah dipersilahkan oleh Perdana Jawa Barat untuk membawa ke motor milik Pegi tersebut. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak hukum terkait tanggapan bagaimana dan langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga untuk menyikapi Pegi Setiawan yang tersangka. Bila kami mendengar dari kuasa hukum dan juga dari pihak keluarga sangat-sangat memohon keputusan apabila memang sudah benar-benar terbukti bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk membuat Pegi sebagai tersangka agar selayaknya disegerakan untuk dibebaskan sebagai tersangka. Mengingat sejumlah saksi baik dari sekarang ini, teman Pegi pada saat bekerja dan juga banyak yang dikatakan bahwa Pegi tidak terlibat dalam kasus tragedi Fina dan juga Ekinamu. Kami terus menunggu pihak kepolisian, polisian Jawa Barat memberikan statement resmi dan juga hasil dari kira proses pemeriksaan yang dilakukan sejak beberapa pekan lalu hingga hari ini masih terus diperlakukan pemeriksaan dan masih menunggu rilis secara resmi yang disediakan oleh polis Jawa Barat, Dipo. Keluarga ini mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari tes psikologi ini karena menilai bahwa tes psikologi dan juga penyelidikan ini tidak ada hubungan ya. Lalu apakah nanti keluarga akan menerima hasil tes psikologi Pegi, Syahri? Dari pihak keluarga Pegi On masih belum dapat menjawab akan seperti apa menerima hasil psikologi itu tersebut karena sejatinya pihak keluarga Pegi Setiawan telah menyiapkan secara sepenuhnya terhadap pas hukum yang saat ini jumlah lebih dari nantung tersebut dalam satu hubungan beberapa pas hukum. Artinya pihak pas hukum akan mendiskusikan kemudian mempelajari hasil-hasil tes psikologi yang dilakukan oleh dan jawaban tentunya akan diminta pas hukum untuk dipelajari. Nah hasil dari pemeriksaan tersebut ditanggapi oleh pihak kuasa hukum apakah memang disampaikan di awal terlalu mengada-ngada atau kemudian terlalu memaksakan ataukah memang selalu penyakit hasil tes psikologi ini semakin meneguhkan dan menyakitkan bahwa Pegi Setiawan memang telah dibukti dalam kasus yang sempat disangkakan terhadap Pegi Setiawan. Kami masih menunggu bagaimana hal yang saat ini masih sedang berlangsung di Polda Jawa Barat setelah itu kami juga akan mencari keterangan dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan, Pegi Setiawan. Baik, artinya pihak keluarga juga mendelegasikan ataupun menyerahkan urusan ini kepada kuasa hukum yang kemudian nanti akan melihat bagaimana hasil dari tes psikologi Pegi. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon atas laporan yang langsung dari Cirebon. Selamat bertugas kembali. Hari ini tersangka kasus pembunuhan Vina Pegi Setiawan kembali menjalani tes psikologi yang dilakukan oleh penyidik Ditres Krimum, Polda Jawa Barat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi. Pegi Setiawan alias Perong dijadwalkan melakukan tes psikologi selama dua hari yakni pada Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu kemarin pemeriksaan psikologi terhadap Pegi berlangsung selama kurang lebih enam jam dengan melibatkan tiga psikolog dan lima tahapan pemeriksaan. Pada pemeriksaan psikologi hari ini Pegi disebut akan kembali didampingi kuasa hukumnya.